Halo semuanya eh kok kok malah gitu intronya malah channel sebelah ya Halo semuanya kembali di channel gue dan Haris guys selalu kita mulai dengan video ini jangan lupa like dan jangan lupa subscribe ke channel ini karena hari ini guys adalah video yang sangat mantap ya untuk minecrafter-minecrafter yang baru yang yang suka main di 1.16 karena hari ini gue mau nge-shocky satu mod yang menurut gue bagus untuk kalian untuk PC-PC kentang kalian ya jadi eh maaf jangan tersinggung maksudnya PC kentang jadi ini buat tujuannya nih mau ngebantu kalian pakai satu mod ini kalian akan fix fpsnya maksudnya enggak fix banget saya tidak jamin tapi ini ya harusnya ngebantu harusnya soalnya jujarnya nih kayak gua gua udah coba-coba pakai modnya ini dan ternyata wow wow gitu ya Oke ah jadi kita akan mulai dengan videonya pada hari ini guys Oke guys jadi kita ada di world biasa ini modnya apa sih apa sih yang ngebantu bikin PC kentang kalian tuh bisa main Minecraft ya dengan lumayan lancar mungkin ya Oke jadi kalian bisa lihat di sini adalah mod yang yang bernama sodium ya kalian mungkin baru dengar atau mungkin sudah dengar karena ini mod juga baru dirilis pada tanggal Juli 13 ya literally baru ini guys baru-baru jadi di video ini gua akan compare ya guys gua akan compare vanilla Optifine dan sodium ya kita akan lihat performance nya dia perbedaannya bagaimana kalian semua akan lihat nanti Oke jadi gua mau tunjukin kalian fps gua kalau pakai sodium boom oh my god sampai seribu tuh guys uh uh tapi ini karena gua pakai ini ya gua pakai yang namanya apa tuh namanya artis 2080 super bukan GTX 1080 ya guys ini tapi RTX ya Nah terus gua juga pakai Ryzen 7 2700 dan kita akan compare dengan Optifine dengan vanilla dan tapi sebelum itu guys tapi sebelum itu gua mau kasih tunjuk karena video setting bisa pakai sodiumnya rada beda gua atau ini temporari atau bukan tapi setidaknya kita lihat sekarang jadi begini nah settingannya dia begini ya kita lihat gitu nih yang gue skillnya untuk menunya kalian mau segede apa mau kecil mau gede gua lebih sukanya ya di tiga karena menurut gua ya cukup gede tapi enggak gede gitu ya Pak Nivi distance ini brightness seperti biasa terus juga kalau kalian mau FVS gede fisiknya dimatiin selalu dimatiin ya terus FVS nya di animated dimantepin aja ke kanan dan quality ya kayak gini fancy clouds gitu yang cloud sini belum bisa dimatiin mungkin kedepan bisa dimatiin ya tapi gua nggak tahu juga tapi untuk sementara dia begini kayak apa namanya nggak bisa dimatiin terus bayam blendnya bayam blendnya ini sangat luar biasa keren menurut gua keren banget ya kalau kalian lihat ya tuh lu lihat dah lu lihat guys perbedaan ini dari savana ke apa nih savana dark forest ya dark forest kok gua lupa gitu ya Oke jadi ini transisinya sangat halus tuh kalian bisa lihat sangat luar biasa halusnya Oke jadi kalian sudah lihat lah ya fps-nya tuh ngeboxnya tuh sampai gila banget jadi kalau kita jalan pun ngelode changnya tuh kenceng banget jadi kadang kan kayak fps kalian patah-patah nih kalau gua terbang gini tuh dia stabil tuh tetep 600 600 600 tuh dia tetep stabil lah kalian lihat kan guys stabil banget tuh kadang bisa naik ambil 700 malah jadi yang ngelode-nya ceng banget jadi biasa nanti kalau gua tunjukin ya kita tunggu kalau gua mau ngetes satu ngetes satu tes lagi kalau kita terbangnya kenceng apakah ngedrop fps-nya dan jawabannya tidak jawabannya tidak guys bayangkan guys bayangkan 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 hey gila ini guys fps-nya tetep stabil tuh jelas walaupun dia ngeloceng baru terus saya terkejut anda harusnya juga terkejut oke jadi biar right back kita akan coba ke vanilla dan juga nanti ke Optifine Oke guys jadi gua ada pakai vanilla Minecraft kalian bisa lihat nih kalian bisa lihat itu rada patah-patah tadi ada dikit patah-patah nih mungkin PC gua rada ini jadi maaf kalau misalkan PC nya gua rada kentang dikit mungkin kalian kerasa gitu patah-patahnya mungkin kalian tahu lah kalau pakai vanilla tuh kayak kadang kalau ngelode ngelode world baru datang-datang tuh kayak tak 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 patah gitu lah nah kalian bisa lihat juga ini kita coba pakai spektator kita pakai tes tes sini lagi kalian bisa lihat nah patah-patahnya mulai kelihatan tuh oke jadi nggak usah bahas-bahasi lagi gua tunjukin aja ini fps nya tuh drop ke 200 yang tadi berapa guys yang tadi 600 sampai 700 malah kadang bisa sampai 1000 ini kalau kita ngeloceng baru kalian bisa lihat drop banget drop banget sampai 200 ada 300 dikit banget tapi ini bisa ngedrop banget sampai berapa tadi sampai 100 tuh hampir 100 dan tadi sampai 600 tuh nih kita coba pakai loceng dimana voltnya berat di dimana entity lift ini banyak banget blok lift itu beda berat banget ya guys Oke kalian bisa lihat gradasi warnanya tuh ada kayak kotak-kotak kotak-kotak gitu lah pokoknya kayak kotak-kotak gitu nah tuh kalian bisa lihat tuh kotak-kotak gitu ya kalau divan dalam Minecraft gitu jelek banget nah kita sekarang cobain pakai Optifine ya guys Oke guys kita sudah balik lagi di world gua ini world test ini ini gua gua selalu buat world-world baru nggak jelas tapi kita tes pakai ini karena 11 kita tes apakah kita waktu masuk worldnya tuh dia ada choppy ada ngelag-ngelag dikit atau nggak kita coba tes ya pem oke jadi better pakai Optifine better nggak kayak vanilla patah-patah banget Mari kita lihat fpsnya dia oke jadi kalau kita diem kita coba dia dulu bentar ya oke jadi Optifine dia berhenti di tiga ratusan 300 ya ternyata 300 dia mentoknya 300 doang sangat wow banget ya ternyata jadi 300 fps nah sedangkan yang tadi sodium berapa double-nya 600 bahkan gila 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 kita update update sampai ada compatible ada pakai shaders terus ada beberapa setting kayak pokoknya kayak Optifine kalau kalian Optifine dia akan dikenalnya sebagai settingnya itu luar biasa apa namanya bisa di-custom banget jadi ini bisa dimatiin terus details ya ada bayam bayam blendnya sekarang kalian bisa lihat fps-nya tuh sekitar 300 200 kita mau ngetes sekarang kalau misalkan kita terbang cepet untuk ngeload Cang Oke ini nah kalian bisa lihat perbandingan tadi sodium ama ini kalau kita terbang cepat dia ngelocengnya rada lemot kalian bisa lihat ya terus juga fps-nya kita 300-an nah kita coba di sini ini ya ya ini berat ya 200-an di sini coba kita diem lagi jadi tadi ternyata stabilnya dia lah tuh kalian lihat tuh render distancenya er apa render Cangnya dia lemot banget sangat Wow gitu ya sodium ternyata tuh luar biasa keren gitu ya Oke guys jadi kalau kalian mau download mod mod sodium atau Optifine kalian bisa search-nya di Google tapi kalau untuk ini Optifine gampang banget kalian tinggal ke Optifine.net kalian bisa ke deskripsi aja nanti buat mungkin taruh di deskripsi terus juga kalau untuk sodium kalian harus pakai fabric namanya ya jadi mod ini nggak bisa pakai force jadi cuma bisa pakai fabric dia juga harus download fabric launcher dan yang lain-lain dan ini gua tunjukin bentar ya gua tunjukin nih di website kalian bisa lihat jadi sodium itu dia cuma bisa pakai fabric karena di bagian sini installation nih harus pakai fabric loader jadi harus pakai fabric loader terus juga dia ada pertanyaan dia ditanya mau nggak sih kayak di backport jadi kayak jadi untuk 115 112 18 dan jawabannya tidak dia maunya untuk Minecraft 115 ke atas nah kalau Forge dia bilang juga bilang enggak dia nggak mau support Forge terus juga untuk Optifine terus dia bilang no however experiment experimentation experimentation is being done it's possible in future that sodium can provide its own shader pack system jadi maksudnya dia nanti shader pack-nya akan dibuat sendiri terpisah dari Optifine which is keren banget menurut gua ya Nah dia juga nanya ada pertanyaan isodium or replacement for Optifine apakah sodium untuk nge-replace Optifine jawabannya mungkin Iya kalau misalkan kalian mau game performance kalian lebih bagus gitu ya kalian juga harus download fabric installation-nya fabric loader ya terus juga kalian download Optifabric yang 16 ya yang di atas ini Oke jadi itu aja dari video gua semoga kalian kebantu dengan mod ini mod yang sangat luar biasa udah kalau kalian mau main Minecraft tanpa ngelag-ngelag tapi sayangnya dia optionnya masih dikit karena ini launcher masih diri baru dirilis di Juli 3 13 jadi ini mod bener-bener fresh banget jadi ya semoga kalian enjoy dengan videonya dan bye bye eh eh salah jadi channel sebelah lagi bye eh 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 eh